Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya, kita sudah membahas lengkap spesifikasi dari Oppo A16 Namun anehnya, nggak sedikit netizen budiman yang komen negatif tentang HP ini Ada yang bilang kemahalan lah Spesifikasinya kentang, RAM dan ROMnya kecil Bahkan ada yang bilang mending beli merek sebelah aja Dan lain sebagainya lah pokoknya Dan untuk membuktikan hal tersebut, di video kali ini kita akan mereview lengkap HP ini Kira-kira beneran kemahalan nggak sih? Atau emang kitanya aja yang lagi bokeh? Untuk urusan desain, nggak usah diragukan lagi lah ya HP ini itu memiliki desain yang sudah cukup atau istilahnya good looking lah Menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang glossy dan tampak mengkilap Di bagian belakang cukup simpel, cuma ada framing kamera kotak yang menampung 3 lensa dan 1 LED flash Sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power atau yang biasa disebut dengan side finger print Untuk tampak kedepan atau layar, Oppo A16 masih menggunakan konsep waterdrop screen Memiliki ukuran layar yang cukup ideal, 6,52 inch dengan resolusi yang cuma HD Plus aja 720 x 1600 pixel Ukuran layarnya ini pas aja menurut saya, nggak yang kegedan banget, nggak juga yang terlalu kecil Dan walaupun cuma HD Plus aja, tapi HP ini memiliki kontras warna yang cukup baik Saat digunakan buat nonton atau main game Pokoknya untuk semua urusan desain dan tampilan saya no complain Karena loop dan tampilan HP ini sudah cukup terlihat mewah di range harga yang ditawarkan Kamu bisa nilai sendirilah pokoknya Dari segi desainnya sudah selanjutnya, kita akan bahas masalah spesifikasi dan performanya Untuk spesifikasi dan performa baru mulai ada yang berasa kurang joss disini Dengan harga jual 2 juta rupiah, kita harus puas dengan kapasitas RAM sebesar 3GB dengan internal memorynya 32GB aja Emang sih, masih bisa diapalagi pakai micro SD tambahan sampai maksimal 256GB Tapi disini yang juga disayangkan dari total internal 32GB Space free yang kita dapat saat baru buka box nggak sampai 20GB Atau lebih tepatnya cuma 17, sekian GB Dan ini kurang banget menurut saya Terutama buat kita yang intens semua dikerjakan dari handphone Sekarang internal segitu cukup buat apa sih? Buat simpen foto kenangan pun juga masih kurang Selain itu, untuk chipset atau prosesor HP ini dibekali dengan chipset Mediatek Helio G35 Octa-Core 12nm Untuk chipset, saya rasa kita nggak bisa berharap lebih dari HP ini Karena chipsetnya ini sama saja dengan beberapa mark lain yang dijual dengan harga jauh lebih murah Seperti Redmi dan Realme Saya coba buat bermain game PUBG Mobile setengah grafik yang dihasilkan mentok sampai smooth medium dan balance medium aja Nggak lebih dan nggak kurang Untungnya, gyroscope sudah ada di HP ini Walaupun cuma software atau virtual aja Jadi, kalau gyroscope-nya berasa delay atau ada frame drop saat bermain Itu merupakan hal yang wajar dan lumrah di Oppo A16 ini Karena pada dasarnya, HP ini emang kurang powerful buat main game berat sekelas PUBG Bukan berarti nggak bisa loh ya Digunakan untuk bermain sudah bisa aja Tapi kurang playable dan kurang powerful menurut saya HP ini tuh cocoknya buat main game-game ringan aja Seperti MOBA atau yang lain Karena berasa lebih enteng aja Dan nggak terkesan memaksa si HP-nya Grafik yang dihasilkan saat bermain Mobile Legends Mentok sampai high dan selama pengujian yang saya lakukan Sudah aman-aman aja Sengkaknya lebih playable lah daripada game PUBG tadi Lanjut ke bagian spesifikasinya lagi Untuk baterainya, Oppo A16 sudah dibekali dengan baterainya sebesar 5000 mAh Dengan pengacasan yang cuma 10W aja Hal yang baru disini adalah sudah menggunakan port USB Type-C Cuman tetep aja, pengisian dayanya bakal berasa lama Karena cuma 10W aja Dan untuk UI-nya, Oppo A16 sudah dibekali dengan Android 11 basis ColorOS 11.1 Dari segi spesifikasi itu aja sih kayaknya Karena saya merasa nggak ada yang spesial disini Malah kalau menurut saya Dari semua spesifikasi yang ditawarkan HP ini tergolong overpriced untuk harga yang ditawarkan Karena jika kita inti beberapa merek lain Seperti Redmi, Realme, Infinix Bahkan merek sekelas Samsung Harga 2 jutaan Kita sudah dapat RAM sebesar 4GB Dengan Intel Memory-nya 64GB Dan masih banyak keunggulan lainnya Ini kalau menurut saya loh ya Menurut kamu bagaimana? Silahkan tulis aja di kolom komentar Dan yang terakhir kita akan lihat ke bagian kameranya Untuk kameranya, Oppo A16 dibekali dengan 3 lensa kamera belakang Yaitu ada 13MP kamera utama 2MP kamera bokeh Dan 2MP kamera makro Untuk kamera selfie-nya sebesar 8MP Untuk megapiksel kamera, jujur saya nggak merasa ada yang wah disini Karena megapiksel kameranya sama saja dengan Oppo A15 sebelumnya Untuk fitur kameranya, selain foto dan video Disini cuma ada foto mode malam Portret atau bokeh, selang waktu, mode pakar, foto panorama, dan foto makro Sayangnya untuk video slow motion belum ada disini Untuk hasil fotonya, menurut saya sih sudah oke-oke aja Apalagi untuk hasil selfie-nya, auto beauty lah pokoknya Untuk hasil foto dan video, saya no comment Yang agak disayangkan menurut saya adalah fitur kamera yang tergolong minim Jika kita berpatukan dengan seri Oppo A15 sebelumnya Tapi yang jelas bagus atau tidaknya Saya persilahkan kepada netizen yang budiman untuk menilai Kalau menurut saya sih sudah oke-oke aja Artinya nggak yang jelek banget Tapi juga nggak yang bagus-bagus banget Ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Oppo A16 Yang memiliki resolusi sebesar 8MP Di indoor dengan cahaya yang lebih dari cukup Jadi hasilnya, harusnya sih sudah cukup bagus ya Karena cahayanya oke, oke terus backgroundnya juga ya beginilah adanya Harusnya sih sudah bagus Dan disini yang perlu kamu tahu untuk perekaman videonya Dia ini mentok sampai ukuran 1080p di 30fps aja Dan disini yang perlu kamu menilai adalah warna kulit cahaya Oke, sama kualitas suara yang saya hasilkan Dan ini adalah contoh perekaman kamera belakangnya Menggunakan Oppo A16 di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup Dan disini yang pasti belum ada fitur ultra stabil video Jadi yang perlu kamu menilai disini untuk warna-warnanya yang dihasilkan Ini kalau kita mengarah ke warna langit Kira-kira dapat atau tidak warnanya Oke, sama suara yang saya hasilkan seperti apa Oke, ini kalau buat jalan Ya, pasti standar lah kayak hape 1 jutaan Dari semua poin yang sudah kita bahas Disini fix ya Saya merasa hape ini emang terlalu mahal untuk harga yang ditawarkan Kapasitas RAM dan ROMnya kecil Chipsetnya standar, kameranya pun juga standar Atau bisa dibilang Untuk harga 2 jutaan hape ini Cuman menang good looking aja menurut saya Ini kalau kita berpatokan dengan beberapa kompetitornya Tapi yang jelas Bagus dan worth it atau tidaknya Tergantung dengan bagaimana kamu yang menilai Karena disini saya cuman menyampaikan saja Dan untuk Oppo A16 ini Saya juga sudah bikin video Apa saja perbedaan dengan Oppo A15 Saya juga sudah compare dengan Samsung M12 Harganya lebih murah tapi lebih menggiurkan Untuk link videonya ada di kolom deskripsi Jadi silahkan mampir aja setelah video ini Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir Semoga videonya gampang dan mudah dipahami Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan komen videonya Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga Tapi kalau gak mau gak apa-apa Yang paling terpenting setiap ada video terbaru Kamu selalu nonton Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax